Hai Hei yo kali ini kita mau bagi-bagi tips cara menggunakan mesin cuci dua tabung dengan cara yang paling efisien dan mempermudah pekerjaan kita sehari-hari mungkin teman-teman sudah pada tahu tapi enggak ada salahnya kita berbagi tips ya kali ini saya bagi tips tentang mesin cuci dua tabung merk SAP kapasitas 9 kilo namanya Aquamatic jadi ada beberapa fitur yang mungkin mungkin selama ini banyak teman-teman yang salah paham saya juga baru tahu sih cuman ya makanya saya buat video ini supaya teman-teman bisa eh paham secara satu frekuensi lah ya Nah awalnya kita akan melihat tiga tombol di atas ini jadi masing-masing tombol ini punya kegunanya masing-masing yang pertama ini adalah switch untuk pencucian jadi 15 menit pertama dia akan menggiling 5 menit berikutnya dia merendam 5 menit berikutnya menggiling lagi 5 menit berikutnya merendam begitu terus jadi ada ada durasi 5 menit untuk proses perendaman gitu dan maksimal dia menggiling selama 45 menit dan switch ini bisa diputar ke kanan maupun ke kiri jadi dalam keadaan emergensi enggak masalah kalau kita langsung mau putar balik ke arah kiri gitu ke arah-arah off nggak usah takut itu nggak bakal rusak ya enggak akan semudah itu rusaknya gitu Nah kan ini ada gambar-gambarnya yang menandakan kapan dia menggiling dan kapan dia merendam swak itu maksudnya merendam nih 45 menit Hai dan kita nggak bisa muter lebih dari 45 menit ini ya kalau kita mudah muter lebih lebih dari 45 menit ini itu yang akan merusak karena pasti keras dia ini kita buka tutupnya tutupnya ini lepasan tuh ya dia juga punya cantolan sih sebenarnya disini jadi begitu kita lepas kita bisa sangkutkan di tepi-tepinya bak cuci ini dia punya dua bak Nah terus yang kedua ada selector switch untuk pemilihan soft heavy and drain maksudnya itu untuk di heavy nih penggilingan bahan-bahan atau pakaian yang berat seperti jeans handuk gitu kalau yang soft itu untuk yang seperti batik atau kaos-kaos lembut gitu tapi enggak masalah enggak terlalu pengaruh ya antara soft atau heavy eh ya enggak terlalu pengaruh jadi selama ini saya juga menggunakannya di heavy aja terus gitu di bagian yang bawahnya itu baru drain nih kalau kita putar ke kanan ke kiri kalau saya putar ke kanan ke arah ini ini akan membuang semua air yang ada di bak cuci ini khusus di bak cuci jadi drain ini akan membuka katup di bawah dan membuang air yang ada di bak cuci yang ketiga adalah timer pengering jadi ini ada 12345 itu mungkin maksudnya satu menit dua menit tiga menit empat menit lima menit sama seperti selector yang lain ini bisa diputar ke kanan maupun diputar ke kiri hanya tidak memboleh melebihi dari lima menit ini kan ada garis putihnya ya jadi nggak boleh ke arah situ itu akan bikin kaitan di dalamnya patah terus yang keempat itu ada sweet water supply selector jadi ini hanya katup yang mengarahkan air dari keran itu masuknya ke bak cuci atau bak pengering gitu jadi kalau posisinya sekarang ini dia akan ke bak bak cuci nah jadi yang perlu dikendalikan sebenarnya hanya keran utamanya aja gitu nah kalau keran yang tadi saya buka ini air akan mengarah ke bak cuci dan kalau saya geser ke arah kanan ini kan ada lambangnya baju ya jadi itu akan menggiling sekarang posisinya sedang ditutup nah ini kalau saya buka dia air langsung masuk ke bak cuci kalau digeser airnya akan pindah ke bak pengering jadi bukan berarti air yang di dalam bak pengering ini akan memenuhi bak pengering terus baju yang sudah dimasukkan bak pengering akan basah lagi enggak jadi airnya itu akan tetap terbuang gitu jadi ya saran saya untuk selector suite yang water supply ini nggak perlu dipindah-pindah cukup arahkan aja ke bak cuci gitu yang perlu dimainkan adalah keran utama pengisian aja yang keran dan orange tadi di atas nah ini berikutnya adalah bak pengering bak pengering ini sudah ada peringatannya ya nggak boleh memasukkan tangan ketika bak ini terbuka dan sebenarnya bak ini udah punya pengaman jadi ketika kita buka tutupnya ini ada pengaman di dalam yang akan otomatis menghentikan putaran si bak pengering jadi ada dua tutupnya tiga sebenarnya nah di dalam itu ada lagi tutupnya ini penahan baju supaya atau penahan cipratan air karena kan waktu mengeringkan eh apa namanya putaran yang kencang itu akan memungkinkan dan air itu ke atas gitu tuh ini penahannya dan ini fleksibel ya masuk ini juga harus dilipat dulu baru dimasukkan tutup keduanya dan tutup ketiganya nah ini kita bisa mainkan sedikit tuh nah ketika saya buka dia akan otomatis berhenti dan timer akan tetap jalan sampai karena ini timernya mekanis ya jadi walaupun bak pengeringnya sudah berhenti karena kondisi direm sama tutupnya ini ya timernya akan terus jalan jadi nggak masalah tinggal kita putar lagi timernya yang jelas jangan memasukkan tangan apabila bak pengering ini masih berputar sabar-sabar aja kelihatan kok dari tutupnya karena tutupnya kan transparan ya Hai sekarang kita akan mulai cuci baju sudah kita masukkan nih baju-baju kotor nih tuh kita lakukan pengisian dan kita isi itu secukupnya nah secukupnya itu jangan sampai kurang dan jangan juga terlalu berlebihan tandanya dia cukup itu ketika muh mesin mulai berputar atau menggiling baju ini dapat berputar sekitar dua putaran nah di dalam bak pengering sendiri ada penyaring nah ini penyaring bulu-bulu halus yang lepas dari pakaian nah ini dia akan masuk ke sini ini mudah sekali kita buka dan masangnya tinggal pasang dari bawah tekan sedikit bagian atasnya dan dorong klik gitu kita mulai lagi si airnya sampai secukupnya Hai dan saat ini saya akan tuangkan deterjen cair menuangka atau menuangkan dan menambahkan deterjen juga secukupnya ya jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu kurang jadi kira-kira kita bisa lah karena setiap deterjen kan punya takaran masing-masing nih tuh kan kelihatan dia udah bisa berputar sebanyak dua putaran tujuannya apa supaya mesinnya tidak terlalu berat dan pakaian juga akan lebih bersih karena dia berputar secara maksimal untuk baju-baju yang enggak terlalu kotor juga nggak perlu lama-lama sebenarnya 15 menit pun udah cukup gitu digiling selama 15 menit tapi baiknya memang direndam dulu 5 menit jadi kita bisa putar ke 20 menit jadi lima menit pertama dia akan merendam dan 15 menitnya dia akan menggiling seperti ini ini bisa menggiling sebanyak 9 kilo oke menggilingnya udah selesai sekarang waktunya kita pemerasan nah pemerasan nggak perlu nggak perlu kita peras satu-satu atau dibuang airnya kalaupun kita mau hemat ya airnya kita bisa pakai ulang untuk pakaian yang mudah-mudah luntur gitu nah ini saya angkat dan langsung pindahkan ke bak pengering jangan digempel ya pakaiannya usahakan api dipindahkan ke bak pengering pengering itu di di ambiar-ambiarkan atau di apakan itu ya yang penting dia enggak menggumpal gitu supaya putaran bak pengering ini bisa stabil karena kalau pakaiannya menggumpal dia mutarnya akan gelodakan nah ini airnya akan saya pakai lagi untuk mencuci pakaian yang lain yang saya perkirakan pakaiannya akan luntur gitu jadi di sini akan menghemat air nah setelah semua pakaian masuk ke bak pengering kita tekan aja tekan di bawah terus pasang penutupnya penutup plastik yang fleksibel ini kalau kita langsung tutup permukaannya kan nggak bisa jadi dilipat dulu masukkan nah baru tekan tekan ini tujuannya supaya eh bebannya mesin pengering itu dibawah gitu jadi mesinnya nggak gelodakan Nah kita putar dulu sedikit kita Nyalakan timernya sedikit setengah aja kita tes kalau dia nggak gelodakan baru kita tambahin timernya jadi satu menit dua menit atau tiga menit Nah sekarang ini kan gelodakan nih Nah kita matikan dulu nggak papa ini keadaan emergensi kan tunggu sampai putarannya berhenti kalau sudah seperti ini berarti pakaian di bawah itu kondisinya menggumpal ada yang menggumpal jadi ya kita aur aurin dulu baru kita tekan lagi ini putarannya udah pelan nah kita buka Oh iya untuk penempatan mesin cuci juga usahakan di tempat yang rata ya karena akan mempengaruhi ini proses pengeringan gitu nah ini kita aur aurin dulu kemudian kita tekan lagi nah kita tutup dan kita coba timernya atau pengeringnya diputar di rendah pengeringnya dulu di sebentar maksudnya sekitar ndak sampai satu menit ini awalnya dia getar terus akan stabil dan kita bisa lanjutin ke timer jadi dua menit atau tiga menit nah dia akan memeras dan dibat cuci kita bisa melanjutkan pencucian jadi enggak usah gantian harus mencuci dulu baru mengeringkan karena mesin ini memang diciptakan untuk melakukan dua aktivitas sekaligus menggiling dan mengeringkan Hai jadi kita bisa lebih efisien artinya bisa lebih cepat pekerjaan kita bisa lebih cepat selesai karena bila harus buang air ngisi air buang air ngisi air ya eh kan butuh proses ya dalam pengisian air tok juga akan memakan waktu dan cara ini juga bikin kita enggak capek enggak capek harus meres lagi harus bilas lagi eh bukan bilas tetap harus cuma enggak harus meres-meres lagi karena meres kan butuh tenaga itu meres tangan meres pakai tangan hai 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 Oke sesaat lagi proses pengeringannya sudah pemerasannya udah selesai nanti kalau di mesin pengering sudah berhenti kita bisa keluarkan bajunya kemudian kita isi lagi dengan cucian yang berikutnya setelah itu kita akan melakukan proses pembilasan dengan mengganti air sabun yang sudah kotor ini ini hanya alternatif ya alternatif supaya teman-teman itu mencucinya bisa lebih cepat dan lebih hemat air tapi kalau pun mau buang-buang pembang air juga itu terserah kalian cuman angka langkah baiknya kalau kita bisa menghemat air kan mengefisienkan apa yang ada karena banyak loh di daerah lain yang air itu susah didapat contohnya kayak saya di Kalimantan itu khususnya Kalimantan Timur Balikpapan itu PDA M itu susah untuk mendapatkannya kemudian air sumur itu enggak sebersih di pulau-pulau Jawa yang air sumurnya itu jernih kayak air aqua kalau disini tuh kuning airnya ataupun keruh Hai jadi harus perlu disaring atau dilakukan treatment ulang supaya airnya bisa bersih Hai jadi air di Kalimantan itu mahal nah ini sudah selesai saya akan keluarkan pakaian yang dari tabung pengering tuh dengan cara ini juga eh proses pembilasan akan lebih cepat karena air sabunnya sudah sangat minim yang ada di pakaian kan jadi air bilasannya enggak banyak sabun dan bagian atas ini enggak perlu ya ditutup-tutup plastik gitu karena setahu saya eh ibu saya atau tetangga saya tuh banyak yang melakukan penambahan tutup plastik di atas ini sebenarnya enggak perlu ya cukup hati-hati aja jangan sampai nyiprat-nyiprat juga kan airnya gitu pasang aja selang pengisian air langsung seperti saya ini jadi enggak perlu cabut pasang selang jadi potensi cipratan air juga berkurang nih karena ini cucian yang kedua pakaiannya luntur airnya berubah nih jadi eh kebiru-biruan dan kehitam-hitaman dan saran saya juga untuk proses pencucian selalu cuci pakaian yang paling bersih atau yang warna putih duluan supaya air-airnya masih bisa dipakai untuk cucian yang lain yang warnanya lebih gelap gitu dan jangan mencapur pakaian yang terang atau pakaian yang warna putih dengan warna-warna lain karena pernah berpotensi merusak warna Hai dan untuk pengisian maksimal itu dibatasin sampai setinggi dari saringan air itu ya jadi jangan lebih dari itu karena takutnya cipratannya itu yang akan terlalu tinggi atau busanya akan berlebihan sehingga tumpah-tumpah di sekitarnya mesin jadi untuk kapasitas kita sendiri terbatas sama tingginya saringan bulu-bulu pakaian itu Nah sekarang saya akan buang air cucian dari bak cuci kalau yang udah terakhir ini ya enggak masalah selesai setelah airnya habis baru kita pindahkan pakaian pakaiannya karena ini jeans kan agak berat jadi kalau airnya sudah habis ya kita ngangkatnya lebih ringan juga itu nih kita pindahkan ke bak pengering deh ada rezeki anak soleh dapat uang lumayan buat beli rokok ketengan Hai tuh ada lagi memang rezeki enggak kemana Bro lumayan buat beli bensin acaran selitar oke langkah berikutnya proses pengeringan sama dengan yang sebelumnya dan sekarang bak cucinya ini harus kita bilas dulu karena tadi kan airnya udah kotor dan banyak baik bekas-bekas sabun supaya proses pembilasan lebih optimal ini saya splash-splash dulu saya siram-siram dulu ke dinding-dinding tabung cucinya sambil posisi selektor masih didrain itu setelah saya rasa cukup saya tutup saya pindahkan selektornya ke heavy lagi dan sambil saya isi bak cucinya Oke pakaian yang tadi udah dikeringkan kita masukkan ke bak giling penggiling atau sebab pencucian untuk proses pembilasan sambil mengisi air di bak cuci sekarang kita akan lakukan proses pengeringan dari jeans yang udah kita masukin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang drain ini hanya untuk tabung cuci jadi posisinya pada saat mengeringkan itu dari bak pengering tidak ada penutupnya lagi jadi kalau kita mengeringkan walaupun kondisi mencuci ya tetap aja airnya bisa keluar dari selang bawah tetap bisa terbuang air dari bak pengeringnya maksud saya nah ini walaupun selektor switch saya pindahkan ke bak pengering tapi keran di atas saya tutup ya gak masalah gitu gak ada pengaruhnya karena ini selektor memang hanya untuk supply air gitu bukan masalah pembuangan air di bawah gitu yang selama ini banyak terjadi kesalahpahaman itu dianggap kalau sedang menggiling tidak bisa mengeringkan karena posisinya tidak di drain selektor yang di atas tidak di drain dan selektor yang supply itu posisinya masih di giling nah ini air bilasan kedua saya tambahkan softener supaya pakaian yang sudah dicuci nanti tidak kaku seperti kanebo kering untuk takaran softener itu ya suka-suka teman-teman sekalian oke baju sudah selesai dimasukkan sekarang saya giling sudah selesai digiling sekarang dikeringkan lagi sambil ditekat setelah dimasukkan kemudian lanjutkan proses pengeringan di sebelah proses pembilasan jeans yang kedua oke sudah selesai pakaian yang ini sudah siap dijemur tinggal mengeringkan jeans yang ada di sebelah yang saat ini sedang proses pembilasan yang kedua tadi sudah saya skip proses masukin ke pengeringnya ini sudah dikeringkan tinggal dijemur oke mantap kan tipsnya selamat mencoba guys selamat mencoba